On the attack, Sayuri threw the legs of the defender, Marcelino! Equalizes for Indonesia! What a sensational move that was by team Garuda! And their fans are in ecstasy here in Doha! Gegarkan dunia! Bermain gemilang di Piala Asia Qatar, Marcelino Ferdinand buat kagum pelatih top dunia dan dirumorkan oleh Manchester United. Simak berita selengkapnya berikut ini. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, kini dirumorkan sedang dilirik oleh Manchester United dalam bursa transfer pemain 2020 H4. Penampilan gemilang Marcelino Ferdinand di Piala Asia membuat kagum para pelatih top dunia. Marcelino yang baru berusia 19 tahun saat ini bergabung bersama salah satu klub di Liga Belgia, yaitu KMS Kadense. Jika rumor tersebut benar-benar terjadi, maka Manchester United akan membajak Marcelino Ferdinand dari klubnya KMS Kadense di Liga Belgia. Di Piala Asia yang sedang berlangsung, Marcelino berhasil mencetak gol indah ke gawang tim nasional Irak. Bahkan, beberapa pengamat sepak bola di dunia menilai skill Marcelino sangat mirip dengan bintang sepak bola dunia Gerard Balik. Apalagi, aksi speed tinggi Marcelino dan melewati beberapa pemain saat melawan tim nasi Vietnam, aksi tersebut sangatlah identik dengan Gerard Balik saat membela Real Madrid di final Liga Champions Eropa. Dengan adanya rumor tersebut, Ketua Umum PSS Yariq Tohir langsung berikan tanggapan. Ini sangat mengejutkan buat pecinta Indonesia, bahkan seluruh dunia, jika dia benar-benar dirumorkan klub Manchester United. Ini menjadi sebuah kebanggaan buat Marcelino untuk mencari pengalaman yang lebih tinggi lagi dan pastinya ini menjadi sebuah kebanggaan juga buat Indonesia. Tegas Erik Tohir dikutip dari berbagai media. Nah, setuju nggak sob jika Marcelino bermain di klub kasta tertinggi Manchester United? Jika setuju, berikan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi tim nasi Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton